Intro Salam Demokrat Kita bertemu pada episode perdana wawancara khusus bersama Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, di mana kita akan membahas isu-isu terhangat dalam dinamika politik nasional. Saya, Michelle Olubis. Bapak SBY, kita telah melaksanakan pemilu legislatif 2014, dan kita juga telah mengetahui hasilnya dari proses hitung cepat. Jika dibandingkan pada tahun 2009, hasil perolehan suara Partai Demokrat mengalami penurunan yang cukup tajam. Bagaimana perasaan dan tanggapan Bapak? Ya, terus terang di satu sisi, para kader Partai Demokrat sedih dan kecewa, karena perolehan kami menurun cukup tajam dibandingkan pemilu 2009 yang lalu. Namun sebenarnya kami juga bersyukur sebab survei-survei bahkan satu bulan sebelum pemungutan suara mengatakan bahwa elektabilitas Partai Demokrat rendah, 5-7 persen. Oleh karena itu, ketika kami berhasil mencapai 10 persen, itu tentu tidaklah buruk. Dan sebenarnya semuanya bisa dijelaskan. Oleh karena itulah, Michelle masih ingat setelah penghitungan cepat hampir rampung, saya memberikan statement yang intinya Partai Demokrat menerima sepenuhnya hasil pemungutan suara kali ini dan tidak pernah mengatakan pemilu ini curang. Sekali lagi kami bisa menerima sepenuhnya dengan lapang dada. Dan sekaligus saya ucapkan selamat kepada para pimpinan partai-partai politik yang memiliki suara yang tinggi. Lebih khusus kepada PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Gerindra. Tentu ini pengalaman baru, kita pernah menang, sekarang kita merasa tidak berhasil benar. Tetapi saya selalu mengajak para kader dan para konstituens untuk mengambil hikmah dan pelajaran. Ketika kita menang, ataupun atau terlebih kalau kita kalah. Sebab bagi saya, kekalahan itu sebuah kemenangan tertunda. Dan manakala lima tahun mendatang ini, Partai Demokrat melakukan langkah-langkah untuk berbenah diri, meningkatkan kemampuan diri, insya Allah masa depan Partai Demokrat akan cerah. Dan manakala Partai Demokrat di masa depan kembali kuat, maka Partai Demokrat bisa lebih berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan tentunya semuanya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Baik Bapak, dinamika politik saat ini tengah didominasi oleh percaturan menuju pemilihan presiden. Dapat kita lihat setiap harinya para elit politik berbicara mengenai koalisi dan juga pasangan Capres dan Cawapres. Namun Partai Demokrat sepertinya terlihat lebih tenang dan tidak mengambil manuver politik. Tertentu menuju pemilihan presiden. Apakah benar begitu Bapak? Ya, sebenarnya saya punya falsafah dan punya prinsip. Dan ini yang juga dianut oleh para kader Partai Demokrat. Bahwa untuk urusan yang sangat penting, misalnya menetapkan siapa Capres dan Cawapres yang akan didukung oleh Partai Demokrat. Menetapkan apakah Partai Demokrat berada dalam koalisi atau memilih sebagai kekuatan oposisi. Ini sekali lagi masalah yang sangat penting. Karena akan menentukan perpolitikan kita lima tahun mendatang. Dan satu hal, saya kira kita mengetahui ajaran psikologi. Kalau kita sedang sedih, sedang kecewa, sedang emosional, apalagi sedang marah, janganlah kita mengambil keputusan yang penting. Janganlah kita menentukan sikap yang memiliki dampak yang luas di masa depan. Biarkan semua menata hatinya, masing-masing, maksud saya di jajaran Partai Demokrat. Setelah itu secara rasional dan tidak emosional, baru kita pikirkan bagaimana baiknya. Bagi Partai Demokrat, tentunya akan segera kami ambil pilihan apakah mendukung calon presiden dan calon wakil presiden tertentu dan saya memberikan endorsement secara pribadi atau tidak harus begitu. Dan oleh karena itulah, sekali lagi saya paham banyak sekali sekarang manuver-manuver politik perbincangan di sana-sini, koalisi, pasangan capres-cawa pres, Partai Demokrat memilih untuk lebih tenang, terus melakukan pemetaan atas peta politik yang baru pasca pemungutan suara pemilu legislatif ini sehingga pada saatnya nanti, insya Allah kami akan bisa mengambil posisi yang paling baik, baik bagi Partai Demokrat, baik bagi rakyat kita secara keseluruhan. Itulah yang perlu saya jelaskan, karena barangkali saudara-saudara kami menunggu Partai Demokrat seperti apa. Dan saya masih berhemat untuk mengeluarkan statement, insya Allah dalam waktu dekat saya akan sampaikan pandangan Partai Demokrat secara lebih lengkap. Baik Bapak SBY, belakangan ini isu ideologi juga isu politik sektarian kembali mencuat di beberapa kalangan. Apakah isu seperti ini akan terus membayangi proses politik dan demokrasi Indonesia? Tidakkah ini berbahaya bagi bangsa kita yang cukup majemuk? Bagaimana pendapat Bapak? Ya, ini pertanyaan yang bagus dan penting begini, Michelle. Ideologi memang akan selalu ada dalam percaturan kehidupan berbangsa dan bernegara, dimanapun. Lantas yang namanya politik sektarian di banyak negara, itu juga masih dirasakan eksistensinya. Bagi saya, Indonesia ini negara yang majemuk. Kita pernah mengalami konflik karena benturan ideologi ataupun karena politik sektarian yang sebenarnya tidak baik bagi sekali lagi bangsa yang majemuk. Saya berpendapat sebaiknya kita dalam rangka memasuki era politik yang modern janganlah terlalu mengedepankan pikiran-pikiran yang sangat ideologis. Apalagi kalau ideologi masa lalu, seperti tahun 50-an, 60-an, 70-an, komunisme, sosialisme, berhadapan dengan kapitalisme, liberalisme, seperti itu. Ataupun politik sektarian, benturan antar primordialisme di negeri kita, misalkan Islam lawan non-Islam, menurut saya kurang sehat. Dan kita harus mulai, kalau kita berkompetisi antar partai-partai politik, yang dikompetisikan adalah platform, visi, agenda, dan barangkali solusi yang akan ditempuh untuk mengatasi permasalahan bangsa yang tentu kompleks dan terus berkembang. Dalam kaitan itulah, saya kira rakyat Indonesia mengetahui selama 10 tahun saya memimpin negeri ini, saya ingin politik kita tidak dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang sangat ideologis, apalagi sektarian. Dan jauh lebih baik seperti itu. Dengan demikian, rakyat bisa membedakan platform, ataupun visi, ataupun agenda dari masing-masing partai politik dan juga nanti visi, platform, dan sebutlah kebijakan yang ditawarkan oleh para calon presiden mendatang. Itu pandangan saya dan Partai Demokrat bertekad sejauh ini untuk menjadi partai tengah, partai yang modern, sekaligus partai yang menawarkan gagasan-gagasan yang segar. Bagaimana bangsa ini makin baik di masa depan. Itulah pandangan saya pribadi. Baik Bapak, terkait dengan hubungan Partai Demokrat dengan yang lainnya. Bapak sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pernah menyatakan bahwa Partai Demokrat pada hakikatnya siap beroposisi maupun berkoalisi. Bisakah Bapak menjelaskan kembali pernyataan Bapak tersebut? Betul, dan itu masih menjadi pilihan Partai Demokrat sekarang ini, bahwa manakala Partai Demokrat bisa berkoalisi dengan partai yang lain sepanjang platformnya itu ada kesesuaian, kemudian visi dan kebijakan yang ditawarkan juga tidak terlalu bertentangan secara tajam, lantas ada ketulusan dari teman-teman yang mengajak Partai Demokrat untuk berkoalisi, maka koalisi itu menjadi pilihan yang baik. Karena Demokrat berada dalam pemerintahan dan ikut berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Begitu. Tetapi kalau itu tidak terjadi, dan manakala Partai Demokrat diajak untuk berkoalisi, tetapi sekedar melengkapi angka, melengkapi prosentase, kemudian tidak punya peran yang signifikan di situ, tentu tidak banyak bermanfaat keberadaan Partai Demokrat dalam sebuah koalisi. Oleh karena itu kami punya liberty, kami punya kemerdekaan untuk memilih nanti apakah berada dalam sebuah koalisi ataupun mandiri. Termasuk kemungkinan menjadi kekuatan oposisi. Tentu oposisi yang cerdas, oposisi yang bijak dan membawa manfaat bagi rakyat kita. Dua-duanya terbuka dan inilah proses politik yang sedang kami tempuh. Baik Bapak, selain isu koalisi, kita tahu bahwa Indonesia memiliki saat ini tiga calon presiden papan atas. Di antaranya Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Pak Abu Rizal Bakri. Apakah Partai Demokrat memiliki calon presiden sendiri dan bagaimana kelanjutan dari konvensi Capres Partai Demokrat? Iya, dalam sebuah debat peserta konvensi Capres Partai Demokrat di Bogor, sekitar dua bulan yang lalu, saya sampaikan waktu itu di hadapan para kandidat, para peserta konvensi, jika Partai Demokrat meraih suara yang cukup kuat, 15 persen misalnya, maka sangat mungkin Partai Demokrat akan mencalonkan Capresnya sendiri, akan mengusung Capresnya sendiri. Dan itulah, waktu itu saya mengajak semua kader dan simpatisan Partai Demokrat untuk berjuang sekuat tenaga, agar mencapai angka itu atau mendekati 15 persen. Nah, yang kedua juga saya sampaikan, para peserta konvensi juga harus berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan elektabilitasnya masing-masing. Sebab survei menunjukkan bahwa elektabilitas para peserta konvensi itu masih relatif rendah. Belum setinggi elektabilitasnya Pak Jokowi, Pak Prabowo, maupun Pak Abu Rizal Bagri. Saya dorong mereka untuk benar-benar meningkatkan elektabilitasnya. Saya kira rakyat tahu, ke-11 peserta konvensi itu tokoh-tokoh yang punya potensi yang baik, kemampuan yang baik, bahkan pengalaman empirik untuk ikut bagian dalam penyelenggaraan kehidupan negara dan pemerintahan. Tinggal bagaimana mereka meningkatkan elektabilitasnya. Dan manakala Partai Demokrat sekarang ini dengan posisi 10 persen, kami menyadari urutan keempat, dan kemudian manakala nanti survei terakhir yang insya Allah kami laksanakan akhir bulan ini bagi para peserta konvensi itu pun misalkan tidak cukup tinggi dan tidak bisa bersaing dengan para capres papan atas tentunya Partai Demokrat tahu diri. Dan andai kata kami tidak mencalonkan capres secara sendiri, tentu Partai Demokrat masih bisa memberikan dukungan kepada capres mana nanti yang akan kami putuskan. Itulah kira-kira gambarannya dan semuanya lohis menggunakan common sense atau akal sehat. Tetapi sekali lagi ini forum yang bagus, saya sampaikan kepada para peserta konvensi Partai Demokrat, teruslah berusaha, teruslah mendapatkan elektabilitas setinggi-tingginya sehingga membuka peluang baru bagi Partai Demokrat untuk kemungkinan bisa mencalonkan capresnya sendiri. Kalau tidak, saya sudah menjelaskan tadi mengapanya dan apapun Partai Demokrat akan tetap menjadi bagian dari solusi. Menjadi bagian dari pemekaran demokrasi termasuk pemilihan presiden di waktu yang akan datang. Baik, terima kasih Bapak. Demikianlah penjelasan Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Susilo Bambang Yudhoyono mengenai hasil sementara pemilu legislatif 2014. Untuk mengikuti episode selanjutnya, silakan berlangganan pada kanal Youtube ini serta kami tunggu pesan dan komentar Anda pada akun resmi Twitter dan Facebook Demokrat. Sampai jumpa dan salam Demokrat! Terima kasih telah menonton!